Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kami di AN News Papua Sebanyak 53 orang penyuluh keluarga berencana yang berasal dari 7 kabupaten dan 1 kota di Papua Diserah terima oleh para perwakilan kepala daerah dan kejaksaan dari 8 kabupaten kota yang ada di Papua Proses pengalihan petugas keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana dari pemerintah daerah Dalam hal ini kabupaten kota dan pemerintah pusat adalah sesuai amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang pemerintah daerah yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kemendagri tertanggal 16 Januari dan 16 Oktober 2015 Selain acara penandatanganan serah terima juga dilaksanakan review program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi Papua tahun 2017 Dimana kegiatan review ini untuk mengevaluasi program 6 bulan sebelumnya dan menyusun program 6 bulan berikutnya Gubernur Papua Lukas NMB dalam sambutannya dibacakan oleh staf ahli bidang politik dan pemerintahan Simeon Edlay mengatakan Pelaksanaan berita acara serah terima ini melalui proses yang cukup panjang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2016 Namun baru dapat dilaksanakan pada tahun 2017 Pelaksanaan berita acara serah terima penyuruh keluarga berencana PKB dan petugas lapangan keluarga berencana Melalui proses yang cukup panjang yang seharusnya dilaksanakan di tahun 2019 baru terrealisasi di tahun 2017 Hari ini secara bersama-sama dapat kita saksikan sedang terima 53 orang penyuruh keluarga berencana atau PKB Yang berasal dari kota yang kurang kabupaten yang kurang kabupaten Biak Munkur Kabupaten Biak Munkur, Kabupaten Nabiye, Kabupaten Jaya Jaya, Kabupaten Limitak, dan Kabupaten Asma Proses pengalian seperti ini merupakan hal yang mudah dalam suatu organisasi Simeon menambahkan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga Memang bukan pekerjaan yang mudah dan butuh ketekunan Serta pendekatan dari hati ke hati dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan Tetapi jauh lebih baik bila dalam pelaksanaan yang dilaksanakan melibatkan elemen masyarakat lain Seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat Kornel Yomodumi, Ayusti Vijayapura memberitakan Terima kasih telah menonton